Fakta rumah tangga pasangan Rici Ismail alias JJ Govinda dan Shanas Sadika sempat terungkap sebelum isu dugaan perselingkuhan adik Rafi Ahmad dengan Randy Kacarnet Menjuat. Momen tersebut terekam saat JJ dan Shanas menjadi bintang tamu di acara Tunex Shonet TV. Awalnya Desta menanyakan soal sisi romantis dari JJ dan juga Shanas. Lalu JJ malah membongkar jika selama menikah lima tahun dengan Shanas keduanya tidak lagi romantis seperti dulu. Diakui JJ dirinya dan Shanas sangat romantis selama masa pacaran. Namun kini kondisi berbeda setelah keduanya menikah dan dikaruniai dua orang anak. Menurut JJ keduanya lebih romantis selama pacaran karena kerap memberikan kejutan satu sama lain. Shanas yang duduk di samping JJ malah menilai sang suami seolah tengah curhat pada Desta dan host lainnya. Tak menampik pengakuan suami Shanas menyebut momen romantis selama menikah hanya ada di perayaan tertentu saja. Seperti saat JJ memberikan bunga di hari ulang tahun Shanas atau sebaliknya. Dalam momen yang sama JJ kemudian membongkar sikap adik Rafi Ahmad yang tidak disukainya. Ada pun dikatakan JJ saat Shanas pergi keluar pernah tidak mengajak dirinya. Berbeda pendapat dari sang suami Shanas mengatakan JJ paling tidak suka jika dirinya tak menjawab teleponnya. Tidak hanya itu JJ juga menyebut Shanas pernah mematikan video call darinya. Meski demikian ibu dua anak itu berusaha untuk membantah ungkapan sang suami tersebut. Sementara itu dalam momen berbeda JJ sempat curhat kepada Rafi Ahmad jarang ditemani makan sahur oleh Shanas. Dramar Ben Govinda itu menghitung baru tiga kali ditemani dan disiapkan sahur selama lima tahun menikah dengan Shanas. Ada pun Denny Cagur selaku host dalam acara tersebut ikut merasa heran. Duduk di samping sang adik Rafi Ahmad pun tampak heran dengan perlakuan Shanas pada suaminya tersebut. Bahkan ayah dua anak itu sampai beberapa kali mendorong tubuh Shanas seolah merasa kesal pada sikap adiknya. JJ juga menegaskan setiap kali sahur dirinya lebih sering makan sendiri sambil menonton TV. Tak mau terus dipocokan Shanas kemudian mengungkapkan alasan tak menemani sang suami setiap kali sahur. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.